Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa di video kali ini aku akan berbagi resep lengkap cara buat basreng pedas daun jeruk ya ini enak banget, renyah, gurih dan juga pedas renyahnya bisa berbulan-bulan resepnya ini bisa banget ya buat cemilan atau ide jualan atau bisa juga buat isian toples saat lebaran nanti mau tau cara dan bahannya apa aja yuk simak video ini hingga selesai terima kasih langkah pertama kita siapkan dulu glass blender kemudian kita masukkan 250 gram ikan tengiri yang sudah dicincang kecil-kecil seperti ini ya ikannya ini ditimbang dagingnya saja atau setelah divilet ya teman-teman jika tengiri tidak ada atau dirasa mahal bisa diganti dengan ikan guniran kalau mau diganti dengan ikan tongkol ikan pindang atau tunga juga bisa ya teman-teman tapi untuk rasa agak sedikit berbeda kemudian kita tambahkan 4 sium bawang putih 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan garam 1.4 sendok teh penyedap rasa 1.5 sendok teh merica bubuk 1.4 sendok teh micin kalau gak suka micin bisa di skip ya teman-teman 1 sendok teh gula pasir 1.5 sendok teh baking powder lalu kita masukkan 30 gram atau 3 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji bisa juga menggunakan tepung maizena ya untuk ukuran sendok ini tidak terlalu munjung atau terlalu peres 60 gram atau 6 sendok makan tepung terigu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pemutih adonan tambahkan juga 1 butir telur utuh 1 sendok makan margarin lalu kita tuang 200 ml air es atau air yang dicampur dengan es batu seperti ini ya kemudian adonan kita aduk dulu agar tercampur merata setelah itu adonan kita blender hingga halus setelah adonan sudah halus kemudian kita pindahkan ke dalam wadah atau bowl jika ingin dibuat bakso ikan yang dimakan ini sudah bisa dibentuk ya teman-teman ini berhubung akan dibuat bakso goreng jadi untuk adonan ini kita tambahkan 2 bungkus atau setara 400 gram tepung sagu kemudian kita aduk adonan dengan spatula hingga tepungnya tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil jika ingin hasil yang lebih halus teman-teman bisa giling adonannya di pasar ya kalau punya chopper bisa dicopper bersama adonan ikannya tadi setelah adonan sudah tercampur merata seperti ini ya kemudian kita panaskan air panaskan airnya gak perlu sampai mendidih ya teman-teman jika dirasa air rebusannya sudah hangat kemudian kita kecilkan api kompor lalu kita bentuk bakso ikannya seperti ini kita bentuk agak besar ya agar bakso ringnya nanti hasilnya panjang-panjang dan bagus setelah adonan selesai kita bentuk kemudian kita besarkan api kompor dan kita tunggu hingga baksunya ini matang kalau kalian gak mau ribet bisa beli basrengnya yang sudah jadi di tuku-tuku frozen food ya setelah sudah mendidih dan baksunya mengapung seperti ini ya tanda baksunya sudah matang lalu untuk baksunya kita tiriskan nah ini baksu ikan yang sudah matang ya bun kemudian kita diamkan hingga baksu ikannya ini dingin ini baksu ikan yang sudah dingin ya baksunya ini kenyal dan terasa padat agak keras kemudian kita ambil satu buah baksu ikannya kemudian baksu ikan ini kita potong-potong nah ini dia hasilnya ya bun baksunya itu lentur banget setelah dipotong seperti ini selanjutnya kita potong-potong baksu ikannya memanjang seperti ini memotong basrengnya sedang saja jangan terlalu tebal atau terlalu besar ya agar baksu ikannya nanti bisa kering sampai ke dalam jika ingin lebih mudah memotong basrengnya teman-teman bisa masukkan baksu ikannya ke dalam kulkas terlebih dahulu selama 1-2 jam agar baksunya nanti tidak lengket saat dipotong-potong kita potong semua baksu ikannya ini sampai habis nah ini basreng yang sudah selesai kita potong-potong ya teman-teman kemudian kita taburi dengan tepung terigu agar basrengnya nanti saat digoreng tidak lengket dan tidak mudah meledak ya setelah basreng sudah siap kemudian kita panaskan minyak disini sudah aku siapkan 2 buah wajan yang berisi minyak goreng untuk 1 wajan ini untuk minyak hangat jadi ini nanti kita goreng dengan api kecil ya dan untuk wajan 1 lagi ini untuk minyak panas untuk wajan dengan api kecil jika dirasa sudah hangat kemudian kita masukkan basreng ke dalam wajan kita goreng basrengnya ini setengah matang atau sampai basrengnya ini mengapung nah setelah basrengnya ini sudah mengapung dan agak kering kemudian basrengnya ini kita pindah ke dalam minyak yang sudah panas nah ini dia basrengnya setelah kita pindah basrengnya langsung mengembang seperti ini ya teman-teman di wajan yang kedua ini basrengnya kita goreng menggunakan api sedang saja jangan menggunakan api besar goreng sampai basrengnya ini benar-benar matang dan kering ya sampai ke dalam menggoreng basreng ini agar benar-benar kering memang agak lama ya teman-teman sekitar 15 sampai 20 menitan nah ini sambil menunggu basrengnya matang kita bisa masukkan basuh ikan kembali ke dalam minyak hangat nah seperti ini ya jadi satu untuk minyak hangat dan satunya untuk minyak panas setelah basreng dirasa sudah kering jadi saat diaduk terasa ringan ya teman-teman dan warnanya sudah kecoklatan kemudian basrengnya ini kita tiriskan lakukan berulang sampai basrengnya ini habis jika basreng kalian masih kurang matang dan alot di bagian tengahnya kalian bisa goreng kembali basrengnya sebentar dengan menggunakan api kecil ya di minyak panas setelah itu kita akan membuat untuk bumbu pedasnya kita siapkan 30 gram cabai kering kalian bisa mendapatkan cabai kering ini di pasar ya banyak banget orang yang jual di sana kemudian cabai keringnya kita haluskan dengan blender kalau mau menggunakan bubuk cabai yang sudah jadi juga bisa ya selanjutnya kita goreng 10-15 lembar daun jeruk yang sudah dihilangkan untuk bagian tengahnya seperti ini kita goreng daun jeruknya sampai kering setelah sudah kering kemudian kita tiriskan setelah itu untuk minyaknya ini kita kurangi ya selanjutnya kita goreng 10 siung bawang putih yang sudah dihaluskan kita tumis bawang putihnya ini hingga matang atau benar-benar kering ya setelah bawang putih sudah matang dan kering selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan bubuk cabai lalu kita masukkan setengah bungkus atau 1 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh garam lalu kita masukkan 1 sendok makan bubuk balado jika ingin warnanya lebih merah bisa tambahkan bubuk baladonya lebih banyak lagi 1-2 sendok makan kita aduk sampai merata jika ingin ada rasa manis kalian bisa tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir nah setelah dirasa bumbunya sudah tercampur merata kemudian ini untuk bumbunya akan aku ambil setengahnya dulu lalu kita matikan api kompor lalu kita masukkan basreng yang sudah dikoreng ke dalam wajan kemudian kita aduk sampai basrengnya ini terbalur merata dengan bumbu pedasnya jika sudah tercampur merata kemudian kita masukkan daun jeruk sambil kita remas-remas terlebih dahulu ya seperti ini aduk kembali sampai tercampur merata nah ini dia hasilnya cantik banget ya jika ingin dijual kembali teman-teman bisa kemas dalam standing pot seperti ini ini basrengnya enak banget ya pedas, renyah, dan juga gurih ini kriuk banget nah mudah sekali ya cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati